Terima kasih. Sudara, Sudara sudah ambil bagian dan apa yang kita lakukan ini ada tujuannya Sudara, tujuannya supaya kita ini menjadi berkat buat komunitas dan sudah saya sampaikan mungkin minggu lalu Sudara nggak hadir di sini saya mau bagikan lagi kepada Sudara ingatkan bahwa tujuan daripada kita pasang lampu-lampu yang indah yang begitu bagus di sini ialah supaya sebetulnya orang yang belum mengenal Tuhan dan Yesus bisa menerima terangnya Tuhan melalui Sudara dan saya. Amin Sudara. Jadi apa yang Sudara lakukan, apa yang kita lakukan saya percaya bahwa Tuhan akan pakai Sudara, Tuhan akan pakai, Tuhan sudah pakai tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sudah mengundang banyak teman-teman dari komunitas. Saya sudah mendapat konformasi, kemarin saya dapat konformasi bahwa council members dari Walnut dan mayor yang baru dari Walnut mereka akan hadir. Puji Tuhan dan juga council members dari West Covina dan mayor akan hadir juga dari West Covina. Puji Tuhan dan undangan buat konsul jenderal Indonesia dan konsul jenderal Filipina sudah disampaikan dan mudah-mudahan mereka bisa hadir. Sudara, puji Tuhan dan pada sehari yang pas grand openingnya, saya bertemu dengan Pak Konjen, dia katakan dia tidak bisa hadir karena sudah ada acara tapi dia akan mengutus wakilnya. Sudara, kalau saya katakan minggu yang lalu bahwa tahun lalu paling sedikit ada 50 kota. Sudara, dari orang yang hadir dari 50 kota yang hadir. Jadi sudah banyak orang yang tahu, Sudara. Mari kita menyediakan diri supaya kita ini bukan hanya dipakai untuk pasang lampu dan menghias semuanya. Ini tapi kita memberikan diri untuk Tuhan pakai. Saya tahu ini pekerjaannya banyak. Banyak Sudara yang tinggal sampai larut malam. Banyak Sudara yang ada juga yang sakit, Sudara karena kecapean. Ada juga yang Anda harus take day off. Saya bangga sama Sudara. I'm proud of you. Sudara, berikan tepuk tangan saat ini buat Anda semua. Saya melihat bahwa apa yang kita lakukan semuanya ini, kita ada passion. Apa itu passion, Sudara? Passion itu adalah satu keinginan, satu semangat yang bergairah, satu semangat yang menyala-nyala. Bahasa Inggrisnya itu satu kata saja, passion. Orang yang mempunyai passion, orang yang mempunyai semangat, orang yang mempunyai gairah, Sudara, itu akan melakukan hal-hal yang nampaknya susah, itu dilakukan dengan senang. Walaupun kelihatannya susah, tapi dilakukan dengan senang, dengan hati yang suka cita. Dan orang yang mempunyai passion, orang yang mempunyai semangat yang menyala-nyala, itu Sudara, disiplin saja bisa kalah, Sudara, karena untuk orang bisa hidup disiplin, itu enggak gampang. Tapi orang yang mempunyai semangat yang menyala-nyala, itu bisa melakukan apa yang disiplin, bisa lakukan dengan susah, tapi orang yang mempunyai passion, itu bisa lakukan dengan gampang saja, Sudara. Taukah bahwa orang yang mempunyai semangat yang menyala-nyala, itu bisa melakukan sesuatu dengan susah, dengan suka cita, dengan suka cita, dan itu akan memberikan satu hati yang memberikan justru lebih bersemangat lagi. Kenapa Anda bisa bersemangat? Kenapa Anda bisa mempunyai semangat gairah yang menyala-nyala? Ini bukan hanya pasang lampu saja, di Kersel juga banyak Sudara yang terus melayani, saya mendapat laporan dari istri saya, waktu dia mengunjungi Kersel dari Ibu Yeni, wah luar biasa sekali. dia katakan, Pastor Tom ngomong sama saya, wah orang di Kersel itu diberkati sekali, saya sampaikan kepada istri saya, istri saya bilang begini, saya lebih diberkati, melihat semangat mereka, melihat disiplinnya mereka, melihat apa yang dilakukan, luar biasa sekali. Dan saya enggak tahu Sudara, di Kersel yang lain, kalau mulai Kersel tepat atau terlambat Sudara, istri saya bilang begini, saya terlambat lima menit, karena waktu jalan ke sana, jalanannya macet, terlambat lima menit, mereka enggak tunggu saya, mereka sudah mulai dulu. Come on Sudara, berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Karena orang yang demikian, mempunyai semangat. Saya percaya semangat ini, bisa ditularkan kepada semua Sudara, kepada semua kita. Amin Sudara. Sehingga fokus kita itu, bukan kepada lampu-lampu hiasan, tapi fokus kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita terus mengasih Tuhan Yesus. Waktu Anda berkata, kalau Anda hanya tahu mengenai Tuhan, belum tentu Anda bisa, mau melakukan apa yang Anda lakukan, tapi kalau Anda kenal Tuhan, Anda mengalami Tuhan, maka Anda akan menyala-nyala bergairah, mempunyai passion yang luar biasa. Karena apa? Karena Anda cinta sama Tuhan. Pernah enggak Sudara, melihat orang yang lagi jatuh cinta, lagi jatuh cinta nih ya, lalu orang ini Anda datangin, lalu Anda omong dengan orang ini, baik dari pihak yang laki, maupun pihak yang perempuan. Anda omong begini, kamu ya, kamu harus pikirin dia setiap saat loh. Perlu enggak disuruh? Enggak usah disuruh, udah mikirin terus Sudara. Karena apa? Karena punya passion, karena punya semangat, karena punya gairah, yang berdasarkan dengan kasihnya Tuhan. Amin Sudara. Jadi apa yang saya sampaikan, selama berapa minggu ini, saya mau membangun momentum, sehingga Anda terus diperlengkapi, Anda mengalami kebebasan, kelegaan, kelepasan, kesembuhan, supaya nanti apa Sudara, Tuhan bisa pakai kita semua, untuk menjadi berkat buat orang lain. Supaya kita sendiri juga enggak kecapean, khususnya saya mau ingatkan Sudara, kalau nanti orang-orang baru ini datang ke gereja, ikut kebaktian hari minggu, jangan sampai karena kita sudah kecapean, hari Jumatnya, hari Sabtunya, lalu waktu mereka datang, kita diam-diam aja Sudara. Enggak begitu. Senyumnya masih ada apa enggak? Amin. Keramahannya masih ada apa enggak Sudara? Amin. Masih? Masih banyak apa enggak Sudara? Amin. Coba lihat kanan-kiri, kasih lihat, masih banyak apa enggak? Masih. Oke, oke, masih banyak, masih banyak. Amin, amin. Nah Sudara, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan dari Yohanes Fasel yang kelima. Hari ini saya akan lanjutkan lagi dari sisi yang berbeda. Saya kagum sekali dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini selalu bicara dan memberikan satu hal yang hidup. Dan kalau saya bisa berikan judul, apa yang akan saya sampaikan hari ini, judulnya adalah Jika Tuhan nampaknya diam aja. Jika Tuhan nampaknya diam aja. Mari kita buka di dalam buku Yohanes Fasel yang kelima. Minggu lalu kita sudah baca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9 dan kita akan lihat lagi Yohanes Fasel yang ke-1, Fasel yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saudara, kalau tadi saya katakan saya beri judul, judulnya adalah Jika Tuhan nampaknya diam aja. Pernah gak Anda mengalami masa-masa dimana rasanya Anda tuh kering? Ayo saudara, kita jujur aja rasanya kering nih. Gimana ini ya? Rasanya waktu Anda berdoa, Tuhan berjuta-juta mil jauhnya. Kenapa Anda yang datang ke gereja, Anda yang mau dengar firman, Anda mau kenal dengan Tuhan, mau kenal lebih dekat lagi, kadang-kadang Anda mengalami mengalami masa rasanya kering. Gimana ini ya? Ternyata saya pelajari bahwa masa-masa yang kering adalah masa-masa dimana kita itu dibersihkan. Masa-masa kita itu dipersiapkan untuk mengharapkan, untuk antisipasi masa yang berikutnya. season yang berikutnya. Banyak orang yang pada saat mengalami masa yang rasanya kering, mereka itu rasanya mau nyerah aja, mau diam aja, gak mau ngapa-ngapain lagi. Saya berdoa supaya hari ini kita membangun momentum lagi, Anda dipersiapkan supaya fokus kita, fokus Anda dan saya jangan waktu kita ini rasanya Tuhan gak begitu mendengarkan doa kita lalu kita malah mundur. No. Pernah gak Anda berseru, nanti kita akan lihat, kita akan baca Yohanes Fasial yang kelima, pernah gak Anda ini bertanya, Anda punya kebutuhan? Anda menjerit kepada Tuhan, Anda berdoa, mungkin Anda berpuasa. Namun Anda bertanya, di mana kuasa mujijatnya Tuhan? Karena Anda belum mengalamin. Mungkin Anda bertanya, mana perlindungannya Tuhan? Mungkin juga Anda bertanya, di mana itu kuasa supernatural dari Tuhan? Saya mau mengalami, saya mau mengalami hal yang supernatural dari Tuhan? Atau kalau bisa disimpulkan, mana sih Tuhan? Pada saat saya butuh dia, pada saat saya paling butuh-butuhnya Tuhan, kok dia rasanya jauh ya. Ini saudara sudah mengenal Tuhan, Anda sudah terima Tuhan. Saya pelajari bahwa ternyata hal ini bukan sesuatu yang baru. Daud juga berseru-seru begitu. Di mana engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Dan Tuhan Yesus juga waktu dia tergantung di salib dia berseru juga. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, itu adalah saat-saat yang rasanya ini bicara mengenai orang yang sudah ke gereja orang yang sudah terima Tuhan orang yang sudah melayani orang yang sudah berkorban orang saudara semuanya ini bisa terjadi itu sebabnya saya mau mempersiapkan Anda. Kalau tadi saya beri judul jika Tuhan nampaknya nampaknya Tuhan diam aja saya mau tekankan nampaknya saya mau tekankan kata nampaknya coba katakan nampaknya nampaknya Tuhan diam aja sepertinya Tuhan diam aja itu Anda perlu tahu bahwa kalau nampaknya Tuhan diam aja bukan berarti Tuhan itu gak ngapa-ngapain kalau nampaknya Tuhan itu diam aja bukan berarti Tuhan itu pasif kalau nampaknya Anda gak ngalamin mujijat nampaknya Tuhan itu jauh nampaknya Anda gak mendapatkan apa yang Anda doakan bukan berarti doa saudara gak didengar Tuhan tahu Tuhan selalu aktif walaupun dia gak selalu mau memberitahu kepada kita apa yang dia sedang kerjakan pada saat itu pada saat Anda mengalami ujian saya belajar kemarin saya share di Kersel saya saya sampaikan begini saudara tahukah bahwa kalau Tuhan menguji kita itu Tuhan gak kasih tahu kita dulu eh saya mau uji kesabaran kamu ya gak gitu biasanya biasanya ada hal-hal yang membuat kita jengkel lalu dan kita buat keputusan disini apakah kita meledak apakah kita marah apakah kita mengutukin apakah kita maki-maki atau kita rem lalu kita mengizinkan roh kudus bicara mengajar kita kita gak maki-maki kita bisa menjawab dengan ramah kita bisa menjawab dengan damai kita bisa menjawab dengan bijaksana Tuhan gak kasih tahu kepada kita ini saya mau tes kesetiaan kamu lalu ada hal-hal yang membuat anda rasa sudah mau give up sudah mau menyerah sudah mau meninggalkan Tuhan gak dikasih tahu sebelumnya saya diingatkan bahwa dulu waktu saya SMA masuk di sekolah di SMA di Jakarta Canisius saudara namanya itu orang yang mau masuk disitu zamannya saya bukan hanya nilainya harus bagus tapi IQ nya harus dites dulu saudara karena kalau IQ nya gak memenuhi syarat gak bisa masuk saudara dan di sekolah saya itu dikasih tahu dari permulaan itu ada lima mata pelajaran yang kalau ulangan itu gak pernah dikasih tahu sebelumnya mesti siap setiap saat setiap saat itu ada matematik fisika kimia biology dan stereometri stereometri itu ilmu ukur ruang lima hal itu saudara jadi kalau kita datang nih di kelas kita gak tahu gurunya mau kasih tes apa enggak dia bisa langsung aja panggil oke keluarkan kertas lalu dia uji kita saudara wow ternyata Tuhan juga bisa menguji kita sewaktu-waktu dan waktu kita di uji seringkali kita lupa seringkali kita gak inget tapi yang yang menyenangkan kalau kita bicara mengenai test ujian atau ulangan Tuhan Tuhan selalu memberikan kita ulangan yang open book test halo jadi ternyata kita bisa lihat kita bisa buka buku kita bisa lihat jawabannya semua ada di alkitab sudah disediakan nah waktu kita mengalami ujian rasanya aduh rasanya kok gak enak benar ya tapi percaya saudara Tuhan mau supaya kita naik kelas jadi sekali lagi waktu kita rasanya kering waktu kita rasanya mengalami masa-masa dry season tahu bahwa Tuhan mau bawa kita ke level yang berikutnya Yohanes fasal 5 ayat yang pertama sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda ada 5 serambinya di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit sejumlah besar kalau dikatakan sejumlah besar itu bukan hanya 2-3 orang kalau 10 orang aja gak bisa dikatakan sejumlah besar saya bisa katakan ratusan paling sedikit ratusan orang sakit orang buta orang-orang timpang orang-orang lumpuh yang menamtikan apa saudara goncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu barang siapa yang terdahulu barang siapa yang duluan barang siapa yang terdahulu masuk saudara oke barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya wah luar biasa sekali disitu ada seorang yang sudah berapa lama saudara 38 tahun lamanya sakit ketika Yesus melihat orang itu berbaring disitu dan karena ia tahu jadi bukannya dia gak tahu saudara dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu dia tahu Tuhan tahu Tuhan tahu keadaan anda berkatalah ia kepadanya maukah engkau sembuh jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku ayat yang ke delapan kata Yesus kepadanya bangunlah angkatlah tilamu dan berjalanlah ayat yang ke sembilan coba kita baca sama-sama tiga dua satu dan ada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan berhenti sampai disini saudara dan pada saat itu juga dan pada saat itu juga wah saudara baca ayat ini luar biasa menyenangkan sekali saudara pada saat itu juga tapi bisa bayangkan apa enggak dia sudah 38 tahun mungkinkah anda berkata atau terpikir itu sebabnya saya katakan kalau baca firman jangan terburu-buru baca pelan-pelan direnungkan lagi pada saat itu juga sembuh tapi anda mungkin bertanya kenapa enggak tahun pertama satu tahun itu kalau orang sakit lumpuh lama saudara dua tahun lebih lama lagi kenapa seringkali Tuhan bukan hanya mau jelaskan kenapa tapi juga Tuhan mau memberitahu kepada kita kapan kadang-kadang kita enggak sabar kenapa Tuhan enggak jawab sebelum-sebelumnya minggu lalu saya sudah sampaikan dari sisi yang lain anda kalau enggak hadir anda bisa dengarkan di website coba kita bayangkan orang ini mungkin enggak ada keluarganya dan kalau 38 tahun lumpuh dan disitu banyak orang bolehkah saya gambarkan kira-kira mungkin apa enggak dia bisa buang air disitu karena enggak tahan karena enggak ada yang bantuin dia karena kalau sudah maaf ya kalau sudah kebelet enggak ada orang yang bantuin oh saudara ini bukan satu hal yang yang menyenangkan tapi ini adalah reality reality kalau anda kenyataannya kalau anda sudah lama rasanya kok enggak sembuh-sembuh ya gimana itu saudara saya bisa bayangkan kira-kira berulang kali dia juga rasanya sudah mau nyerah 38 tahun nunggu di pinggir kolam 38 tahun dan saya bisa bayangkan kalau airnya goncang lalu dia melihat orang lain masuk masuk ke kolam itu duluan dan sembuh rasanya gimana saudara are you with me rasanya gimana ini apa yang menyebabkan dia bisa terus bertahan apa yang menyebabkan dia bisa terus bersabar tunggu di sana hari demi hari minggu demi minggu bulan demi bulan dan disini 38 tahun sudah sakit 38 tahun coba kita bayangkan lagi kalau disitu dikatakan sejumlah besar orang banyak orang itu kumpulnya gak kayak kita sekarang kumpul begini saudara sejumlah besar yang kumpul orang yang berkumpul disitu ada yang sakit ada yang timpang ada yang buta ada yang lumpuh bisa bayangkan apa gak saudara kalau sekarang kita kumpulnya enak-enak aja lihat kanan kiri semuanya rapi cantik ganteng senyum kalau semuanya itu orang sakit saudara are you with me pernah mengunjungi orang sakit mengunjungi orang sakit dengan dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya sakit itu lain coba bisa bayangkan kira-kira suasananya bagaimana kira-kira ada yang merintih mungkin ada yang kesakitan mungkin ada yang mengeluh mungkin ada yang nangis mungkin ada yang gak bisa ngomong diem aja karena udah kelamaan disitu mungkin ada yang marah karena ketinggalan orang lain sudah lebih dulu sembuh lebih dulu masuk ke kolam lebih dulu dijamah mungkin juga ada yang ngomel ngutukin ngomongannya jadi kutukan terus mungkin begitu saudara tapi mungkin juga ada beberapa yang masih berdoa berdoa jadi saya sampaikan semuanya ini bukan hanya dari sisi yang kelihatannya rohani tapi dari sisi kenyataan mungkin gak anda saat ini adalah termasuk dari orang yang lagi merintih mengeluh mungkin ngomel mungkin gak di dalam mungkin gak di luar tapi dalam hati lagi ngomel ini kenapa saya sudah begini saya sudah begitu ada juga yang diem aja tapi rasanya udah gak ada harapan diam aja deh tapi saya percaya apapun keadaannya mereka sejumlah besar orang ini kira-kira yang ada di pikiran mereka kalau bisa disimpulkan ialah kapan malaikat Tuhan datang lagi bagaimana saya bisa masuk ke kolam pada saat airnya goncang itu terus mikir terus saudara apakah saya akan bisa masuk duluan gak ketinggalan sama orang lain apakah hari ini adalah hari dimana saya akan mengalami kesembuhan apa yang membuat orang ini bisa terus bertahan pernah pernahkah anda kira-kira pikirkan bagaimana sikap orang lumpuh ini pada saat dia melihat orang-orang lain yang berhasil masuk ke kolam dan disembuhkan sedangkan dia sendiri belum mengalamin oh kita mendengar banyak kesaksian puji Tuhan Pastor Tom barusan cerita sama saya Jalinar ngalamin mujizat ya di Singapura puji Tuhan beritanya sampai disini Jalinar we rejoice together with you puji Tuhan mungkin nanti bisa share ya praise the Lord anda mungkin sudah dengar mujizat jawaban doa dari si A dari si B oh ya kita ada dari orang-orang kita yang yang beroperasi bergerak melangkah keluar mulai mendoakan orang-orang beroperasi dalam karunia roh karunia nubuat karunia word of knowledge bahkan kesembuhan anda mendengar kesaksian demi kesaksian dan anda juga seneng juga tapi dalam hati ya giliran gua kapan ulangin anda sudah mendengarkan kesaksian kesaksian lalu anda berpikir kapan ya giliran saya are you with me yes yang saya sampaikan ini reality kenyataan dan saya tahu ada saudara yang sedang bergumul di situ apa yang akan anda rasakan lakukan atau pikirkan coba saudara kalau anda berada di kolam itu lalu anda melihat orang yang lebih dulu sembuh kira-kira orang yang sembuh itu gimana saudara ya wah melompat mungkin apa seneng sekali tapi anda tidak sembuh apa kira-kira yang ada dalam pikiran anda ya puji Tuhan seperti anda mendengarkan kesaksian tapi kalau anda melihat kesaksian mendengarkan kesaksian tapi anda sudah sakit begitu lama anda rasanya gak tahu nih mau tepuk tangan apa mau diem aja atau ngiri atau marah ya si itu lagi ya si itu kan baru berapa lama dia nunggu di kolam udah sembuh gua udah lama nih di kolam ini nih kok belum sembuh-sembuh are you with me was itu baru sekali ini ke gereja langsung sembuh was itu baru pastor baru dua minggu ke kersel kesaksiannya banyak sekali saya deh leadernya pastor saya garuk-garuk aja rupanya anda bisa relate nih orang baru kok rasanya bisa lebih lebih cepat didengar doanya ini saya udah udah doa udah puasa udah kurus udah gemuk lagi kenapa kenapa ini ya jadi anda gak tau apa mau mau ikut rejoice atau ngiri menurut saya ya lumrah juga ya kalau anda bisa punya pikiran seperti itu bagaimana anda bisa respon kalau orang lain mengalami apa yang mereka impikan oh jesus mungkin anda juga bisa jadi resah mungkin anda juga bisa lagi jadi rewel atau marah bottom line anda bertanya giliran saya kapan ya kapan giliran saya saya mau anda tahu bahwa Tuhan selalu baik saya ulangi God is good all the time all the time God is good all the time all the time God is good haleluya namun ada kalanya dia kok diem aja rasanya waktunya diem aja saudara saya percaya kita perlu belajar beberapa hal yang akan saya sampaikan yang anda bisa bawa pulang dan anda bisa lakukan dan anda bisa fokus kepada Tuhan terus fokus kepada Tuhan jangan fokus kepada diri sendiri ini ngomong gampang saudara tapi many years ago saya punya seorang hamba Tuhan dia punya teman dipakai Tuhan luar biasa sekali dalam karunia kesembuhan tiap kali orang didoakan sembuh 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 banyak sekali yang mengalami kesembuhan satu saat dia sendiri lumpuh dia sendiri lumpuh lalu dia marah sama Tuhan Tuhan bagaimana ini orang akan pikir saya ini apa biasanya orang bahkan orang Kristen bisa punya pikiran begini wah itu hamba Tuhan itu dosa apa ya sekarang dia doain orang lain sembuh dia sendiri lumpuh akibatnya saudara selama tiga tahun dia gak keluar dia gak melayani sama sekali dia malu ketemu orang malu saudara sampai tiga tahun tapi dalam waktu tiga tahun itu dia itu terus mencari Tuhan dia menjaga sikap hati walaupun sempat marah walaupun sempat rewel walaupun sempat punya pikiran yang macam-macam saudara tapi dia terus mencari Tuhan satu hari setelah kira-kira tiga tahun Tuhan bicara sama dia kamu layanin orang lain lagi lalu dia di korsi roda saudara dia melayani orang dan orang yang sakit sembuh tapi dia tetap di korsi roda dan itu terjadi kira-kira satu tahun makin banyak tadinya karena dia sudah tiga tahun tidak tampil di hadapan umum lalu dia mulai tampil lagi ya mulai banyak orang yang tahu lagi banyak orang yang hadir lagi sehingga setiap kali dia buat semacam kebangunan rohani dia banyak orang yang hadir tapi dia sendiri di korsi roda selama satu tahun setelah satu saat dia sudah tidak mikir mengenai dirinya lagi dia fokus kepada Tuhan dan dia fokus melayani orang lain satu saat di depan banyak orang dia dengar Tuhan bicara bicara sama dia sekarang giliran kamu kamu bangkit dia bangkit sendiri saudara dia berjalan dan dia sembuh saya gak tahu apa yang anda alami saat ini pasti kita semua ada kebutuhannya amin saudara pasti semua kita ada tantangannya yes tapi saya melihat kita fokus ke depan kita punya misi kita pasang lampu ada tujuannya kita banyak 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 energi banyak banyak planning banyak strategizing banyak 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 saudara ambil bagian yang gak bisa yang gak bisa pasang lampu masak yang gak bisa masak doa ada yang bisa pasang lampu ada yang tahu listrik tapi gak bisa manjat disini khusus ada yang bisa manjat gak banyak saudara manjat bukan bahasa indonesia ya saya pikir bahasa jawa oke wah oke jadi saudara ada orang yang bisa manjat gak belum tentu bisa turun jadi masing-masing itu ada ada bagiannya sendiri aduh saya seneng loh saya lihat disini kanan kiri ada yang bisa melukis waduh ada yang bisa saya hanya bisa mewarnai saya gak bisa melukis tapi saya bisa mewarnai saya hanya bisa staple gitu ya itu aja sama ifung masih dikorek teken mas tur teken kurang teken kelihatannya simple saudara walaupun jepret gitu ya masih muncul jadi mesti diteken itu staple gun kita perlu belajar semuanya and I am proud of you tapi sekali lagi saudara setiap pekerja pasti dapat upahnya ada gak disini saudara yang kerja gak dapat upah volunteer terus ini pekerjaan ini semua saya masih ingat yang kita lakukan ini semuanya volunteer saudara sukarela ya saya masih ingat tahun lalu itu council member dari West Covina namanya Lloyd Johnson dia sambil jalan begitu ya dia bilang sama saya well pastor this is better than Disneyland saya pikir better than Disneyland saya pikir I think dia membesar-besarkan ya what do you mean saya tanya begitu dia bilang well di Disneyland mereka lakukan dengan professionals tapi disini volunteers oh saya pikir iya so i'm proud of you nah saudara seorang pekerja perlu mendapat upahnya anda kalau kerja pasti dapat upah ya ini sekarang kita kerja sukarela dapat upah apa gak kita berdoa supaya upahnya itu banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan itu yang kita minta itu yang kita doakan orang mengendal orang melihat saudara dan saya jadi fokusnya jangan ke kita terus jangan saudara fokus kepada orang lain maka anda pasti akan ngalamin mujizatnya pasti anda akan ada bagiannya sendiri oh terima kasih Tuhan praise the Lord mengapa orang lumpuh ini terus bisa bertahan hari demi hari di pinggir kolam Bethesda mungkin lepas dari semua kekecewaan yang dia ada selama bertahun-tahun dia tetap percaya dia dia tetap berharap harinya akan tiba saatnya akan tiba saya mau memberikan semangat kepada anda supaya anda enggak putus asa enggak menyerah bahasa inggrisnya don't throw the towel give up jangan saudara thank you Lord ada tiga poinnya akan saya sampaikan in closing bagaimana anda bisa melalui masa-masa yang rasanya Tuhan nampaknya diem aja ada tiga poin aja saudara jika Tuhan nampaknya diem aja ada beberapa hal yang anda bisa lakukan saya omong begini ini bukan cuman teori saudara berapa tahun yang lalu mungkin lima tahun yang lalu ya lima tahun yang lalu anda masih ingat mungkin saya itu mengalami kronik fatigue tau kronik fatigue 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 itu capek lelah kronik fatigue itu gampang lelah kenapa ya saya suka olahraga tapi tapi jadi gak kuat untuk olahraga saya saya paksakan saya paksakan kadang jalan saya jalan itu gak capek saudara tapi buat saya waktu itu capek saya paksa istri saya istri saya selama kita menikah gak pernah dia suruh saya olahraga karena apa karena saya orangnya suka olahraga tapi waktu dia lihat saya ini mengalami kronik fatigue saya rasanya gak bisa apa-apa saya pergi ke gym pergi ke pergi ke gym gak bisa masuk ke gym saudara saya berhenti di parking lot tidur disana saudara waduh kronik fatigue capek rasanya gimana ya gak tau saya ke dokter periksa ini periksa itu periksa ini gak tau dokter bilang Paul kamu stress no dog saya gak stress iya Paul kamu stress no I'm a pastor pastor gak bisa stress lalu dokter saya tuh udah tua sabar iya Paul kamu stress nih kuping kamu infek apa ada apa eksim katanya ini tanda-tanda orang stress oh iya saudara tiga tahun saya begitu lemes lemes tapi puji Tuhan sudah dua tahun ini saya sembuh tapi selama tiga tahun itu gimana saudara tiga tahun rasanya lama aduh Tuhan aduh Tuhan secara rohani ya saya sampai tanya sama sama banyak teman-teman saya yang nabi-nabi mereka yang dipakai Tuhan luar biasa saya tanya sama mereka dari sisi rohani saya tanya mungkin ada apa ini ya sisi rohani sisi jasmani makannya di 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 jaga olahraganya dipaksain saudara tapi masih lemes juga sampai sekarang saya gak tahu saudara tapi sudah yang saya tahu sudah dua tahun ini saya gak ada kronik fetik lagi puji Tuhan puji Tuhan saya tahu banyak saudara yang mendoakan saya banyak mendoakan saya yes ada teman-teman saya yang adalah hamba-hamba Tuhan yang nabi juga saudara bahkan ada yang istrinya mengalami mirip seperti saya dia bilang begini coba nih kamu minum obat saya katanya ini kok begitu ya gak apa-apa loh ini kan obat pakai resep ini orang bule saudara minum obat saya ini mungkin kamu ada hyperthyroid atau apa segala macam minum katanya oh saya pikir enggak lah maksudnya sembarangan minum obat gitu ya dia bilang sekali aja gak apa-apa katanya yaudah saya coba ini udah desperate saudara tau desperate 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 saya minum besok paginya saya ditanyain gimana kamu masih lemes waduh macem-macem saudara tapi satu saat tes hilang saudara haleluya nah saat tesnya itu tiga tahun buat saya kalau denger tes itu enak enak ya saudara 3 tahunnya gak enak saudara disini pada saat itu juga seketika itu juga dia sembuh 38 tahunnya gak enak saudara oke tiga poin yang pertama kalau anda rasanya merasakan Tuhan nampaknya diam aja anda anda tetap stick melekat kepada apa yang anda sudah tahu jangan apa yang anda sudah tahu dalam firman Tuhan menjadi goncang jangan apa yang terakhir kali Tuhan bicara kepada anda firman firman apa yang Tuhan sudah bicara kepada anda bulan-bulan sebelumnya tahun-tahun sebelumnya adakah firman yang belum anda lakukan kalau ada yang belum anda lakukan anda lakukan anda taat karena apa saudara kenapa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru kalau yang lama aja kita gak taat tapi pada saat kita mengalami ujian pada saat kita gak tahu kenapa saudara kembali ingat lagi stick kepada apa yang Tuhan pernah bicara kepada kita ingat lagi ingat bahwa Tuhan is good all the time all the time Tuhan is good jangan sampai anda merasa Tuhan itu gak baik sama saya no 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 kalau ada dosa yang tersemunyi bertobat minta ambut sama Tuhan kalau sudah gak ada jangan nyimpen nyimpen perasaan guilty yang kedua mungkin aja Tuhan lagi menguji anda apa yang anda percayai jangan ragu-ragu pada saat anda mengalami anda berjalan di lembah kekelaman rasanya gelap jangan sampai pada waktu anda berjalan di dalam kekelaman anda itu jadi ragu apa yang anda pernah lihat waktu anda lagi baik-baik waktu anda lagi semuanya oke saya jelaskan begini itu sebabnya saya berulang kali suka mengingatkan anda untuk catat bahkan anda yang melayani orang lain anda juga perlu catat anda yang memberikan nasihat kepada orang lain anda catat nasihat anda kepada orang lain karena apa saatnya akan tiba dimana anda sendiri waktu anda perlu encouragement anda bisa melihat apa apa yang anda apa yang Tuhan sudah bicara kepada anda untuk orang lain pada saat anda lagi gak ngalamin kesusahan Tuhan sudah bicara kepada anda tapi waktu anda lagi mengalami masa sukar anda pegang janji itu bukan untuk orang lain tapi kali ini untuk anda sendiri kadang-kadang kaunsel yang anda berikan bisa memberikan kaunsel untuk anda sendiri oh Jesus jangan bandingkan diri anda dengan orang lain ingat saudara yang tadi saya katakan kalau jadi orang lumpuh itu gimana tuh rasanya wah si itu udah semua si ini udah semua si ini seneng wah saudara jangan bandingkan sama orang lain Tuhan bekerja masing-masing kepada masing-masing orang tuh lain-lain gak selalu harus sama gak selalu sama dan Tuhan bekerja dengan khusus untuk saudara khusus secara khusus dia bekerja khusus desainnya khusus dan yang terakhir yang terakhir ini sebetulnya sederhana aja saudara jadi seperti anak kecil bukan kekanak-kanakan tapi jadi seperti anak kecil jangan bikin hal-hal itu jadi ribet over complicated anda enggak perlu enggak perlu jadi seperti itu saudara enggak ribet-ribet amat sama Tuhan menjadi seperti anak kecil anak-anak saya kedua putri kami sudah besar-besar sekarang tapi kalau saya boleh share dari kecil sampai sekarang sampai sekarang itu mereka suka dari kecil itu mereka suka jadi saya angkat dari kecil sampai sekarang sekarang sudah tinggi ya jadi sama Tuhan gitu gitu aja saudara daddy I love you saya gak tahu saudara saya aja bapak yang jasmani kalau anak datang kepada saya seperti itu hati saya lumer saudara yes saya angkat saya angkat bapak surga gimana saudara jadi seperti anak kecil jangan tahu banyak mikir kenapa kenapa kau kau persiapkan kami untuk pekerjaan yang besar pastor Tom sampaikan itu dari buku Nehemiah untuk satu pekerjaan yang besar Tuhan memberikan visi kepada kita Tuhan memakai semua Anda Tuhan sudah persiapkan dan apa yang Tuhan lakukan oh saudara mulutmu akan penuh dengan tawa Anda akan penuh dengan tertawa Anda akan penuh dengan sukacita yes tapi saya mau khusus saat ini fokus jika ada saudara yang berseru mana Tuhan kenapa begini kenapa keadaan begini kenapa jadi begitu Tuhan mau jamaah Anda Tuhan mau khusus saat ini sama seperti sama seperti ayat yang tadi kita baca sejumlah besar orang ada yang sakit ada yang timpang ada yang buta ada yang lumpuh tapi Yesus saya bisa bayangkan di tengah-tengah sejumlah banyak orang itu kira-kira Yesus jalan ya excuse me excuse me excuse me sir excuse me dia minggir dia cari ke satu orang itu aja yes yes you angkat tilamu berjalan saat ini Tuhan juga mau bicara kepada Anda khusus khusus kepada Anda thank you Jesus siapa tahu hari ini apa yang kita baca pas pada seketika itu juga sembuh mungkin ke hari ini adalah hari kebebasan Anda yes siapa yang mau didoakan angkat tangan saudara emisi yes yes ada lagi ada lagi apapun itu mungkin bukan sakit tapi mungkin situasi yang sudah berlarut larut yes yes kita akan doakan saya percaya ada kelepasan hari ini maju ke depan saudara maju ke depan saya akan doakan kami akan doakan percaya bahwa Tuhan menjawab Tuhan mendengar yes walaupun nampaknya sudah lama nampaknya gak ada jawaban yes Tuhan mau jawab Tuhan mau dengar Tuhan mau sembuhkan silahkan bisa lebih maju lagi maju lagi yes yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes altar ministry tim bisa maju ke depan bisa tolong tanya satu persatu kebutuhannya apa dan doakan dengan iman percaya Tuhan lepaskan Tuhan sembuhkan Tuhan jawab Anda mendapat kekuatan yang baru silahkan yang lain altar ministry yes yes Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus di saat ku tak mengerti percaya di saat ku tak melihat percaya ku percaya kasihmu terima serta serta aku percaya percaya ku ada lagi ku percaya tangan ku tak lepaskan ku percaya ku percaya percaya ku percaya Irmanmu yang berjadilah Lampai segala pikiran ku Percaya padamu Percaya ku percaya Firmanmu yang berjadilah Amin Lampai segala masalahku Percaya padamu Percaya padamu Percaya padamu Percaya padamu Percaya padamu Percaya padamu Serta ku percaya Tepat ku mana bagimu Percaya akan ku tak lepaskan Kepercaya ku percaya Kepercaya ku percaya Irmanku yang berjadik Kepercaya ku percaya 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 Terima kasih ya, Tuhan. Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk satu pekerjaan yang besar. Dan kami tahu ya, Tuhan, Engkau sembuhkan kami, Engkau jamah kami, supaya kami bisa melihat dan mengalami dan menyampaikan pekerjaan yang besar ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kami tahu ya, Tuhan, pada saat kami lakukan itu kami sendiri akan mengalami berkat yang luar biasa. Kami terus percaya kepadamu ya, Tuhan. We thank you, Lord. Kami mengucap syukur ya, Tuhan. Karena ternyata Engkau adalah Tuhan yang nggak diam aja. Engkau tidak diam aja. Keliatannya saja, Engkau diam, tapi sebetulnya Engkau adalah Tuhan yang peduli akan setiap kami. Terima kasih ya, Bapak. Ya, terima kasih, Tuhan. Tuhan peduli akan Anda. Dia peduli. Dia peduli. Berkati dengan berkelimpahan secara jasmani, secara emosi, secara finansial, berkati dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Amin. God bless you.